Intro Sahabat Kar 2, bingung pilih Toyota Calya atau Daihatsu Sigra di tahun 2023 ini? Karya banyak kesamaan di kedua mobil ini, simak videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika kebutuhan dan ketersediaan finansial ada di segmen LCGC, tersedia dua pilihan, Toyota Calya dan Daihatsu Sigra, berdasarkan tampilan fisik, konfigurasi mesin, jumlah joknya sama. Padahal, kedua model tersebut diproduksi di pabrik yang sama, yakni pabrik Astra Daihatsu Motor, ADEM. Terima kasih telah menonton! Namun, ada perbedaan fitur dan harga, mana yang paling cocok. Karena targetnya kebanyakan adalah pengguna mobil pertama, Daihatsu Sigra menyediakan 10 tipe. Perangkat baru tersebut akan dijual di Jakarta dari Rp 119 juta sampai Rp 162,5 juta. Pada saat yang sama Toyota Calya menawarkan 8 tipe, Anda dapat membiayai unit baru mulai dari Rp 145 juta dan opsi tertinggi adalah Rp 165,8 juta. Pada Calya tipe E alias termurah, sebetulnya unit lansiran Toyota ini punya tampilan sedikit lebih baik dari Sigra, sepintas mirip Avanza, dengan kisi-kisi lebar, rumah lampu kabut vertikal dan lampu utama semuanya pakai LED. Juga ukuran pelet alloy dual tone 14 inci yang tersedia di semua varian. Spion bisa dikontrol secara elektrik dari dalam, tapi belum di-tractable mirror alias pelipat otomatis. Pada E, ada opsi ABS dan non-ABS, mesin bensin 1,0 liter tak dipakai lagi, kini hanya tersedia 1,2 liter saja. Yang membedakan dari Sigra, Toyota menambahkan beberapa peranti di semua unit Calya, misalnya rear parking sensor, under seat compartment tray, ABS plus EBS, kecuali tipe E non-ABS, dual SRS airbag, 3 point seat belt, ISOFIX dan anti-TEF system. Bicara kelengkapan, tipe GAT, Rp 165,8 juta, paling menunjang. Selain deret itu, ia dibekali head unit 2D and layar sentuh bisa terhubung e-port atap iPhone connectivity, USB, Bluetooth dan AUX, bisa juga mengutar piringan CD DVD, ditambah retractable mirror yang bikin praktis. Rekomendasi trim ini paling oke dari segi fungsionalitas. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, melihat Dehatsu Sigra D-Type atau tampilan termurah, bagian bodi tanpa tambahan trim atau aksesoris seperti pemanis. Namun, tampilan muka dan grill umumnya mengikuti bentuk facelift, tidak dilengkapi dengan lampu LED dan felt masih menggunakan model 13 inci. Mobil tersebut dibekali mesin 1.0 liter dan transmisi manual 5 percepatan, menjadi yang termurah, karena tidak dilengkapi dengan airbag dan rem ABS. Tidak disarankan jika Anda menggunakannya sebagai kendaraan keluarga. Dan ini hanya cocok untuk mengisi pasar flat market. Lalu tipe tengah, X, hingga ke atas, sudah dilapis chrome di beberapa panel dan pakai pelek alway 14 inci, ada peranti keselamatan seperti ABS plus EBD, di tipe AT, airbag, oksi transmisi otomatis 4 speed dan daya pacu 1,2 liter 4 silinder yang lebih minim detaran. Di tipe Air Deluxe makin lengkap lagi. Sentuhan chrome bisa Anda lihat di list jendela dan body molding, interior dual tone plus laburan perak di center stack dan setir, clear dashboard juga anyar, pengaturan spion samping elektrik bisa melipat dalam satu sentuhan jari. Sekarang Sigra XATDL X157,5 juta rupiah memiliki sensor parkir dan kamera belakang yang terhubung ke monitor pusat, kit tersebut mencakup laci kecil di dashboard, laci di bawah jog penumpang, peredam ujung, dan pelindung lumpur. Dari semua versi, ending ini sangat menarik untuk dipinang. Mesin 1.2 liter tak perlu pusing memilih mesin terbaik. Kedua model memiliki mekanisme pacu yang sama. Menggunakan 1.2 L3 NRV EDOHC Dual VVT, unit daya memiliki 4 silinder dan 16 katuk. Tenaga mencapai 88 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit, kemudian meningkatkan torsi puncak menjadi 108 Nm pada 4.200 revolusi per menit. Semuanya menggunakan tipe injeksi bahan bakar injeksi, EVI. Mesinnya diklaim irit sesuai regulasi LCGC, dan transmisi otomatis percepatan atau manual 5 percepatan dipilih untuk penyaluran tenaga. Alangkah baiknya memiliki transmisi otomatis, sehingga berkendara di kemacetan akan lebih praktis. Kesimpulan, mau pilih yang mana? Jika mengacu pada versi paling realistis dari masing-masing merek dalam hal kegunaan, Toyota Calya G-Ed memang menarik. Sedangkan di Daihatsu, Sigra X-ATDLX juga memiliki perlengkapan serupa, ketika Anda menutup mata dan Anda tidak harus fokus hanya pada satu tanda, maka unit lansiran ADM adalah pembelian yang paling tepat. Selain itu, perbedaan harga Calya sekitar 8,3 juta rupian dan jaringan penjualan dan layanan tidak sebanyak saudara kembarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!